Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Erna Agustin, SMK Putra Pakwan Hari ini akan memberikan materi kelas 10 OTKP tentang administrasi umum Tapi sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu Agar kita bisa belajarnya, bisa lancar, tanpa halangan apapun juga Silahkan berdoa menurut keleganan masing-masing, berdoa dimulai Amin, berdoa selesai Hari ini Alhamdulillah Ibu sudah absen Tadi ada beberapa orang yang tidak masuk, diantaranya ada yang sakit Dan ada yang bisa, ada juga yang belum memberikan keterangan Semoga yang belum memberikan keterangan itu bisa WA Ibu Untuk konfirmasi kenapa tidak bisa hadir need hari ini Oke ya Sebelum belajar, Ibu ingatkan tentang pandemi COVID-19 Sehingga saat belajar kita di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker, diesel Ataupun disini menjaga jarak dan sosial distansi antara kita dan orang lain Dan jangan lupa cuci parang menggunakan sabun saat kita melakukan aktivitas Atau setelah melakukan aktivitas apapun ya Semoga pandemi segera berlaku dan kita bisa sekolah seperti biasa bertemu rame di sini Sehingga sekolahnya rame tidak sepi seperti sekarang Oke Hari ini Ibu akan memberikan mata pelajaran administrasi umum lanjutan minggu yang lalu Yuk Kita lihat kita belajar apa hari ini Ibu share dulu ya Ibu share dulu disini Oke Nah Ibu akan share disini Disini judulnya Prosedur penyimpanan arsif sistem subjek Sistem subjek itu artinya sistem masalah Disini prosedur penyimpanan arsif sistem subjek itu masalah ya Untuk anaklas OTKP dan AKL Nah Kita ingat minggu yang lalu bahwa Ada bermacam-macam sistem penyimpanan Yang pertama yaitu abjad Sistem abjad alfabetical healing system Sistem subjek subjektical healing system Sistem tangga kronological healing system Sistem wilayah geografical healing system Dan sistem numerical healing system 5 macam-macam sistem penyimpanan arsif ini harus kita pelajari Karena ini sangat penting untuk anak 10 OTKP dan 10 AKL Karena apa? Karena ini merupakan langkah pertama kita persiapan nanti kelas 11 Saat kita melakukan prakering Nanti di kantor tempat kelem prakering Kalian bisa melakukan Membantu bermacam-macam pekerjaan Di antaranya yaitu tadi kearsipan Jadi yang ibu terangkan hari ini Mungkin tidak cocok digunakan di salah satu perusahaan Tempat kelemah prakering Tapi juga ada yang melakukan Namanya perusahaan pasti sistem kearsipannya berbeda-beda Tinggal kita nanti belajar Sebenarnya yang dimaksud apa Gitu ya Jangan lupa Kemarin beli kita tentang sistem abjad Apa itu sistem abjad? Ibu ulangi nanti disini sedikit Artinya sistem abjad itu Mengelompokkan berdasarkan nama seseorang Nama perusahaan Nama organisasi Nama lembaga Ya Kemarin ibu udah nanyakan loh Kalau sistem abjad kita lihatnya dimana? Di kepala surat Di kepala surat itu ada namanya Ya Ibu mengelamar pekerjaan Di kepala suratnya ada tulisan disitu bahwa Surat ini dari Erna Agustin Jalan Raya Jemanda Lobokul, Kilometer 50 Ibu Erna melamar ke PT. A P Misalnya di Jibunong Maka Dalam mengarsipkannya tadi Dicari namanya disini ada Erna Agustin Di indeksnya apa? Agustin, R Nah begitu Ya Nah Itu kan sistem abjad Nama perusahaan jelas PT. Angkasa Puri Itu ada di KOP SMK Putra Pakuan Bogor Dikop Ya SMP Putra Pakuan SDIP Putra Pakuan Itu semuanya ada di KOP Jika sistem abjad itu yang akan kita lihat Sudah jelas ya Nah Kenapa dipilih? Karena lama lebih mudah diingat Dokumen disimpannya di datar nama yang jelas Ya sama ya Nama lebih gampang dicari dan dengar dokumennya banyak Jadi gampang kalau alfabet Tapi disini juga dibuat dulu sebelum dimasukkan ke sistem abjad yaitu klasifikasinya Ya disusun berjenjang Dari nama Perseorangan Perusahaan Pemerintah Organisasi Maupun pergi Perhimpunan Gitu ya nak ya Itu yang dilakukan Oke Nah sekarang Yang kedua Sistem subjek Atau Subject Fiscal System Atau Sistem Sistem Masalah Ya Apa itu Sistem subjek 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 Ya Adalah sistem penyimpanan Dan penemuan kembali arsik yang disusun Berdasarkan pengelompokan nama masalah Atau subjek pada isi surat Jadi ibu ulang Sistem subjek itu Sistem penyimpanannya berdasarkan nama masalah subjek pada isi surat Nah sekarang ibu tanya ya Kalau tadi sistem abjad ya Sistem abjad kita lihatnya di dalam kop surat Ya Sistem abjad ada di dalam kop surat Sekarang ibu punya kop surat gak sih Ya Ibu lupa menyiapkan ya Bentar Tentang masalah Surat menyurat Ibu lihat dulu disini Ya Kalau kita lihat disini Ada kop surat Ya Ibu lihat Apakah ada kop surat disini Di surat ibu Nah Kita lihat disini Bagian-bagian surat Nah ini misalnya Ya Mudah-mudahan Kalian membacanya Gak kebalik ya hurufnya Tetapi ibu cuma menunjukkan Kop surat itu ini Ya Coba ibu lihat disini Kop suratnya ada atau tidak Yang berhubungan dengan surat Ini ada kop surat SMK Putra Pakuan Mudah-mudahan gak kebalik ya disana ya nak ya Sudah-mudahan gak kebalik Ini ada kop surat Yayasan Putra Pakuan Bogor SMK Sekolah Menemah Kejuruan Putra Pakuan Bogor Status Terakreditasi A Jalan Raya Blah-blah-blah Bogor Sukaraja Ini ada disini Yang lebih gede lagi Contohnya seperti gini nanti Ada Itu adanya namanya apa nih Kop Kop surat disini Ini kop Kop surat Nah ini Ya nak Kalau sistem abjat Ada disini kopnya Dari mana ini surat Dari SMK Putra Pakuan Ini Itu kalau sistem abjat Nah kalau sistem subjek Maka yang dilihat Bukan kopnya tadi Tapi yang dilihat ini Mudah-mudahan dijelas ya nak ya sayang Ini Perihal Perihal Pilihannya diperihal Ini apa Rapat persiapan SMK Putra Pakuan Perihalnya rapat Jadi kalau sistem subjek kita lihatnya di hal atau perihal Subjeknya disitu Subjeknya undangan Subjeknya undangan Rapat Terus temukangan Halal di halal Apalagi ya Arisan Macam-macam subjek itu Kepegawaian Keuangan apapun Penerimaan pegawai Penerimaan siswa baru Ya Perihal Lamaran pekerjaan Jadi semua subjek tadi Dikelompokkan menjadi satu Nanti kita akan bahas Jelas ya Jadi Sistem subjek disini Artinya Disini Mengelompokkan Berdasarkan nama subjek pada isi surat Tujuannya apa Agar istilah yang digunakan Untuk mengelompokkan Dikel Dibuat tetap dan seragam Undangan Semuanya undangan Mau undangan rapat Undangan halal Biala Undangan Apa itu Temu bicara Undangan ini itu Dipenuhi sama Undangan Nah Ini tentang rapat guru Rapat guru tentang Naik kelas Rapat guru tentang Pembuatan administrasi Rapat guru tentang APCD Jidunya sama Pria Rata Duru Keseswaan Ini tentang apa Lomba ini Lomba itu Ini Kegiatan ini Sekarang hari santri Mau ada undangan hari santri Tetap Itu apa Keseswaan Jadi semuanya Itu dibuat Tetap seragam Arsip yang subjeknya Sama Akan dapat Berkumpul Di tempat yang sama Ya Dan yang saling Berkaitan Akan diletakkan Berdekatan Contoh tadi Apa Contohnya Keseswaan Keseswaan Tentang undangan Pemilihan Oses Lomba paskibra Lomba ini Lomba itu Ini sama Semuanya Tadi Kegiatan Misalnya Keseswaan Tentang apa Kegiatan Keseswaan Misalnya Kegiatan Estragulikulat Jadi Semuanya Dekat Semuanya Lompokan Tidak jauh-jauh Dan Mengusahakan Agar Arsip Secara Mudah Cepat Dan tepat Ditentukan Kembalikan Dikembalikan Di tempat Semuanya Gampang Ini tentang Apa Bu Erna Itu tentang Rapat Tentang Rapat Buru Jadi Tinggal Bukanya Rapat Ini ada Hubungan Dengan Apa Keseswaan Dengan Ini Lomba itu Apa Keseswaan Jadi Gampang Ya Ini Sistem Subject 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 Dalam Mengusun Daftar Klasifikasi Subject Masalah Akan Dibagi Menjadi Berapa Tingkatan Yang pertama Tingkat 1 Masalah Utama Yang Luas Contoh Disini Masalah Luas Kepegawaian Ya Masalahnya Luas Ini Apa Kepegawaian Ini Ya Kepegawaian Disini Luas Dan Disini Juga Ada Ya Disini Jelas Ya Kepegawaian Ya Oke Terus Disini Ada Submasalah Wah Lebih Kecil Dari Masalah Utama Yaitu Disini Cut Tingkat 1 Masalah Utamanya Kepegawaian Ya Ibu 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 Akan Lihat Disini Bisa Tentang Di Edit Enggak Ibu Lihat Biar Kalian Bisa Juga Belajar Nah Ini Ya Oke Misalnya Disini Ibu Lihat Disini Misalnya Masalah Utama Tadi Terus Di Kasih Warna Ini Misalnya Ini Nah Masalah utama Kepegawaian Tadi Terus Tingkat Kedua Tadi Ini Apa Masalah Apa Tingkat Kedua Tadi Disini Masalah Yang Berhubungan Dengan Sub Masalah Tadi Judi Dan Di bawahnya Tidak Dita Sub Sub Masalah Tadi Apa Judi Melahirkan Judi Sakit Judi Tahunan Jadi Ini Ingat Kalau Arsip Itu Ya Arsip Itu Apapun Kita Mau Nyimpannya Itu Ada Tiga Tingkatan Atau Ada Cluenya Yaitu Laci Guide Folder Apa Nak Laci Guide Folder Atau Hanging Folder Laci Berarti Ada Dalam Filling Gap Guide Kalau Kita Buka Jepret Maka Disitu Ada Namanya Guide Yang Ada Pentul Pentul Ibu Disitu Ibu Lihat Lagi Sekarang Kita Ngomong Ibu Ada Namanya Disini Karena Karena Ngajarnya Disini Jadi Ibu Enak Ini Namanya Hanging Folder Hanging Folder Nanti Ini Dicantolkan Di Dalam Dicantolkan 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 Laci Itu Nanti Kalau Kita Disini Ada Disini Dicantolkan Disini Maka Disini Ada Namanya Seperti Ini Laci Guide Ini Guide Disini Misalnya Abjad Ini A Terus Nanti Ada Lagi Laci 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 Foldernya Apa Laci Di dalamnya Ada Laci Misalnya Disini Ini A1 A2 Ada Disini Jadi Laci Ada Guide Ada Hanging Folder Jelas Ya Jadi Kalau Nanti Kita Memasukkan Di dalam Filling Kabimod Ada Laci Ada Guide Ada Foldernya Ini Map Maka Dimasukkan Kedalam Sini Seperti Ini Oke Itu Jelas Nah Saat Kita Nanti Memasukkan Kedalam Filling Kabinet Tadi Maka Kita Itu Sistem Subject Ya Jika Ini Sistem Subject Maka Tadi Kepegawaian Cuti Cuti Melahirkan Dan Seterusnya Jelas Oke Sekarang Nah Ini Sudah Ya Nah Sekarang Dari Daktar Klasifikasi Subject Tadi Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Daktar Klasifikasi Subject Standar Standar Disini Artinya Sesuai Standar Umum Internasional Seperti Divisi Jui Desimal Klasifikasi Yang Membagi Subject Menjadi Sepuluh Badian Sepuluh Nanti Dibagi Sepuluh Dibagi Sepuluh Sepuluh Terus Tidak Terhingga Makanya Ini Desimanya Begitu Banyak Ini Contohnya Seratus Nonono Umum Seratus Felesafat Dua ratus Agama Dikaratus Ilmu Sosial Dan Seterusnya Sampai Semaratus Jika Buku Yang Kita Dapat Contohnya Ibu Erna Punya Buku Lihat Buku Dulu Sekarang Ibu Erna Punya Buku Disini Kesekretarisan Ini Masuk Kelompok Mana Ilmu Apa Di Dalam Subject Termasuk Ilmu Apa Disini Apakah Disini Masuk Dalam Umum Felesafat Agama Ilmu Sosial Bahasa Dan Seterusnya Jangan Lupa Ilmu Murni Itu Ibu Sudah Terangkan Dulu Ya Ilmu Murni Itu Ilmu Yang Masih Murni Contohnya Disini Fisika Kimia Biologi Matematika Itu Ilmu Murni Ilmu Terapan Itu Pecahan Atau Merupakan Penerapan Dari Ilmu Murni Tadi Kayak Psikologi Psikologi Itu Ilmu Sosial Tapi Ada Penerapannya Penerapan Dari Ilmu Tadi Ilmu Ilmu Murni Juga Contohnya Sekretaris Sekretaris Ada Dimana Masuk Ilmu Ilmu Sosial Gitu Ya Nah Jadi Kalau Ini Ilmu Sosial Sekretaris Jadi Contohnya Disini 300 Ilmu Sosial Dibagi Lagi Tadi Misalnya Management Misalnya Terus Apa Itu Ekonomi Misalnya Demografi Misalnya Segala Macam Yang Berhubungan Dengan Masalah Ilmu Sosial Ya Kalau Sudah Misalnya Ini Masuk Kedalam Management Dibagi Lagi Tadi Management Keuangan Management Sumber Daya Manusia Management Sarana Pasaran Dan Seterusnya Makanya Kalau Kita Baca Sistem Subjek Itu Artinya Kita Membahas Nomor Yang Tak Terhingga 301.1 301 300 Ilmu Sosial 1 Management 300.1 Tapi Disini Sekretaris Berhubungan Dengan Sekretaris Berarti 31.1 Ini Bahasa Menusa 301.1 Tapi Disini Berhubungan Dengan Materi 301.1 Titik 2 Dan Seterusnya Setiap Titik Ada Arti Dan Kalian Nanti Akan Belajar Jika Kalian Nanti Bisa Kuliah Untuk Sementara Kita Tahu Bahwa Disitu Ada 10 Bagian Kuliah Nanti Bisa Disini Karena Untuk Belajar Ini Pecahannya Seperti Apa Bukunya Setebal Kamus Jadi Kalian Nanti Bisa Belajar Disitu Jelas Ya Ibu Ulang Bahwa Subjek Itu Dibagi Menjadi Dua Standarnya DBC Itu Kalau Kalian Masuk Ke Perpustakaan Standarnya DBC Begitu Masuk Rak Itu Dibagi Sembilang 0 0 Sampai 900 Ibu Mau Pinjam Buku Bahasa Inggris Maka Maksudnya Dimana Ke Rak Nomor 400 Ibu Mau Pinjam Buku Agama Maka Rak 200 Itu Harusnya Seperti Itu Untuk Apa Memudahkan Kita Mencari Buku Di Perpustakaan Kalau Sistemnya Terbuka Terbuka Kita Nyari Sendiri Kalau Tertutup Kita Tidak Ngomong Ibu Mau Pilih Buku Agama Nanti Akan Dicarikan Terus Yang Kedua Sistem Subjek Klasifikasi Buatan Sendiri Seperti Tadi Di Sekolah Putra Pakuan Klasifikasi Surat Berdasarkan Subjek Buatan Sendiri Contoh Misalnya Undangan Rapat Guru Kodenya Misalnya 4.1 Terus Misalnya Apa 4 itu 3 ya Misalnya 3.1 3 itu SOMK Kalau 1 SGIT 2 SMK Ini kontol ya 3.1 Artinya Apa Satu ini Yang Tandatangan Kepala Sekolah Kalau Apa Yang Tandatangan Kurikulum Misalnya Ada Titiknya Lagi 3.1 Titik 2 Dan Seterusnya Itu Oleh karena Itu Di sini Setiap Perusahaan Akan Membuat Klasifikasi Subjek Sendiri Tergantung Kebutuhan Jelas Pengelompokan Suma Masalah Itu Disuruh Ingrasi Akan Berbeda Oleh karena Itu Perusahaan Akan Mencatat Pengelompokan Surat Seperti Apa Yang Diinginkan Keuangan Kepegawaian Sarana Berasarana Manajemen Dan Segala Macam Jelas Ya Tadi Klasifikasi Subjek Murni Tadi Standar Sekarang Murni Kalau Murni Dibagi Dua Ada Urutan Kamus Dan Encyklopedia Ini Istilah Baru Bukan Bukan Ya Kalau Kamus Tau Pernah Pernah Lihat Kamus Atau Pernah Megang Kamus Pernah Mencari Sesuatu Di Dalam Kamus Atau Belum Pernah Lihat Kamus Nanti Lihat Di Google Ya Di Internet Kamus Seperti Apa Kalau Bahasa Inggris Ada Tugas Bahasa Inggris What's Your Name Apa Buka Kamus Nama 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 Gitu Ya Abjat Kan A B C Berarti D N O Artinya Ini Itu Kamus Semuanya Urutannya A Sampai Dengan Z Tidak Ada Yang Perubah Semuanya Sama Cuti Gaji Intercom Kalender Lemari Radio Surat Tahunan Sampai Dengan Z Ya Tapi Kalau Encyklopedia Sudah Pernah Lihat Encyklopedia Contoh Pernah Lihat Kakak Wisuda Atau Orang Lain Wisuda Disini Ada Foto Foto Ya Wisudawan Foto Disini Di Belakang Banner Atau Apa Itu Namanya Di Belakang Itu Ada Gambar Biasanya Ada Buku Yang Berjejer Rapi Nah Itu Encyklopedia Ada Britania Ada Amerikana Segala Bukan Itu Kamu Lihat Encyklopedia Seperti Apa Di Dalamnya Tapi Maaf ya Biasanya Bahasa Inggris Encyklopedia Itu Tidak Ada Bahasa Indonesia Kecuali Yang Ada Itu Belum Perhatian Di Encyklopedia Itu Semuanya Berurutan Tetapi Atau Pecahannya Contoh Cuti Kalau Kamu Lihat Di Encyklopedia Cuti Ada Tapi Disitu Ada Yang Berhubungan Cuti Melahirkan Cuti Sakit Cuti Karena Misalnya Di luar Tanggungan Negara Dan Seterusnya Nah Itu Di Encyklopedia Dibahas Di Halaman Yang Sama Karena Berkaitan Itu Bedanya Dengan Kamus Kalau Kamus Tadi Walaupun Sama Tapi Halamannya Beda Karena Alfabet Tapi Encyklopedia Tidak Ya Sama Tapi Jika itu Berteman Maka Di bawahnya Ada hubungannya Jika tidak ada hubungannya Kurang jelas Biasanya Dikasih huruf Tembang Dalam kurung Dikasih halaman Coba Lihat Di halaman ini Masih ada Tentang ini Nah Biasanya Begitu Ya Makanya Mainnya itu Jangan main ke mall Sekali-kali Keperpustakaan Kamu di Kabupaten Bokor Ada gak Keperpustakaan Kabupaten Bokor Ada kan Keperpustakaan daerah Lihat Kesana Masuk Ibu Pinjem buku Encyklopedia Tentang apa Pendidikan Ada disitu Kayak google Tapi dalam Cepetuk tulisan Coba kamu cari Danau terbesar Di dunia Apa Oh di Esklopedia Nanti ada Kamu jawabnya apa Males bu Nyari di Esklopedia Mereka di google Danau terbesar Di indonesia Adalah Nah Sungai Terpanjang Di dunia Apa Males nyari bu Mendingan ngomong Di google Selesai Ini tuh gak kreatif Instant Ya Sehingga Kalau pertanyaan ibu Jawabannya Per Dirinci Per Kegiatan Satu 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 Taruh kamu Dihung Gimana Nyarinya ya Perpustakaan aja Gak tau Apa itu Perpustakaan Takutnya gak pernah Lihat Atau gak pernah Masuk ya Perpust Tuh Jelas ya Penulisan Daftar klasifikasi Subjek tadi Punya kode Ada kode Angka Angka Arab Satu Dua Tiga Empat Angka Romawi Pakai huruf Romawi Tau huruf Romawi Seperti ini Angka Desimal 00111134 Dan seterusnya Duplex Duplex Itu Satu Sampai Dengan Tiga Empat Sampai Dengan Enam Tujuh Sampai Sepuluh Itu Namanya Duplex Jangan Sampai Nanti Gak Ngerti Putannya Nah Nah Untuk huruf Huruf besar Huruf kecil Gabungan Mampun Kependekan Tadi KU KU Wangan Yang ketiga Ada gabungan Tadi 00 Umum ya 020 Itu peralatan 021 Mesin 022 Alat komunikasi Dan seterusnya Supaya Kenapa Kamu belajar ini Supaya Bisa Membuat Klasifikasi Subjek Sendiri Ibu Nanti Masih PR Kamu Membuat Klasifikasi Subjek Judulnya Mata Pelajaran Kelas Sepuluh Ya PR Nya Dicatat Membuat Daftar Subjek Mata Pelajaran Kelas Sepuluh SMK Putra Pakuan Jelas Nah Dikumpulkan Hari Sabtu Dicatatat Sudah PR Yaitu Membuat Klasifikasi Subjek Mata Pelajaran Kelas Sepuluh Nah Nanti ya Dicatat dulu Nanti Ibu Terangkan Haki Nah Untuk Menyimpan Yang pertama Memerisat Bekas Ini ada Namanya Andini Akan Menyimpan Surat Dari Arbian Harahat Berisi Cuti Sakit Ya Andini Kalian Namanya Andini Akan Menyimpan Surat Dari Ardian Harahat Yang Berisi Cuti Sakit Subjek Surat Apa Cuti Sakit Habis itu Diindeks Tapi Cuti Sakit Di mana Kepe Kepegawaan Cuti Cuti Melahirkan Cuti Sakit Dikasih kode Di dalam Hingin Folder Tadi Cuti Disortir Dan Ditempatkan Ditempatkan Dilaci Kode Kepegawaan Di belakang Guide Cuti Di dalam Hanging Folder Cuti Sakit Kemarin kita Sudah latihan Tentang Abjad Sekarang Subjek Dimasukkan Dilaci Kepegawaan Di belakang Guide Cuti Di dalam Hanging Folder Cuti Sakit Kita Praktek Diling Kabinet Laci Ya Di dalam Laci Kita Buka Maka Kita Lihat Disini Ada Namanya Ada Namanya Guide Diling Kabinet Dibuka Ada Hanging Folder Disini Ini Ada Guide Di Belakang Guide Kepegawaan Ya Dimana Di dalamnya Ada Namanya Apa Cuti Ya Cuti Ya Disini Nanti Ada Cuti Di dalam Hanging Folder Kita Cari Cuti Sakit Ya Itu Sistem Subjek Atau Masalah Kalau Sistem Abjad Di dalam Lemari Tadi Cuti A Sampai Dengan D Kita Lihat Disini Huruf C Masukkan C A C Ini C U Cuti Gampang Ya Jadi Seperti Itu Ya Jadi Itu Caranya Menyimpan Sura Sistem Subjek Plus G Setelah Itu Kalau Sudah Dimasukkan Kedalam Hanging Folder Maka Tadi Dimasukkan Ya Di Dalam Laji Kodenya Kepegawaian Guide Cuti Hanging Folder Cuti Sakit Nah Kita Lihat Disini Kalau Menemukan Kembali Harus Tahu Tentang Subjek Terus Indeks Kode Surat Tempat Penyimpanan Dan Ingat Lembar Apa Pinjam Arsip Semua Sistem Kearsipan Itu Jika Surat Diambil Maka Ada Lembar Pinjam Arsip Ibu Erna Minjem Surat Tadi Cutiknya Bapak Bapak Ardian Harahat Andini Tadi Mau Minjem Maka Begitu Sini Kabinet Kita Buka Kita Lihat Kepegawaian Kita Lihat Cuti Kita Lihat Cuti Sakit Kita Lihat Abjat Nya Itu Apa Namanya Adrian Harahat Berarti Apa Harahat Komar Andrian Berarti Indiknya Di HA Ketemu HA Oke Ini Bu Erna Meminjem Lembar Arsip Tadi Lembar Pinjam Arsip Satu Dimasukkan Sebagai Bukti Bahwa Surat Diting Jauh Dan Andini Yang Meminjem Mendapatkan Lembar Arsip Yang Kedua Ya Jelas Dan Nanti Disini Disimpankan Di Ticker File Disini Lembar Pinjam Arsip Yang Ketiga Jelas ya Jadi pulang Lagi Dari Atas Bahwa Kalau Sistem Abjad Itu Kita Lihat Dari Kok Surat Nama Orang Maka Nanti Kita Lihat Disini Sistem Subjek Dilihat Dari Nama Masalah Atau Subjek Isi Surat Yang Secara Singkat Bisa Kita Lihat Di Dalam Perihal Atau Hal Ibu Kalau Perihal Halnya Tidak Jelas Dimana Buk Kosong Tidak Isinya Maka Tugas Kamu Membaca Surat Itu Misalnya Ibu Erna Sebagai Arsiparis Yang Membuat Surat Berarti Ibu Erna Lupa Ngasih Perihalnya Kosong Perihal Kosong Begitu Dikirimkan Kamu Nerima Ini Surat Perihalnya Kok Tidak Ada Misalnya Maka Kamu Mengarsipkan Dipacak Surat Mengharap Kedatangan Bapak Kepala Sekolah SMK Putra Pakuan Untuk Menghadiri Rapat Yang Selenggarakan Pada Hari Dan Seterusnya Kepala SMK 1 Dibindong Tanda Tangan Dan Seterusnya Oh Undangan Rapat Berarti Kamu Masukkan Kedalam Laci Apa Tadi Kelompoknya Apa Undangan Itu Jadi Kalau tidak Aja Kamu Membaca Surat Ya Ini Sudah Sistem Subject Penyimpanan Nama Masalah Subject Terus Tadi Dilihat Ada Tiga Tingkatan Utama Sub Masalah Sub Sub Masalah Kepegawaian Ini Laci Kepegawaian Ini Ada Cuti Maka Di dalamnya Disini Di dalam Hengeng Colter Ada Cuti Sakit Tahunan Dan Seterusnya Terus Kalau Standarnya Dibagi 910 0 0 0 0 Sampai 9 900 Tapi 0 0 0 Juga Dibagi 10 Dibagi 10 Dibagi 10 Jadi 10 100 Dibagi 10 Berarti Berapa 1000 Dibagi Berapa 10 1000 Dibagi 10 Berapa Jadi Tidak Terhingga Kalau Pakai DPC Makanya Sulit Buat Orang Yang Tidak Bisa Menggunakan Sistem Nomor Ini kan Nanti Hubungnya Sistem Nomor Kita Lihat Subjek Itu Disini Tetapi Nanti Kalau Membah Sistem Nomor Ada DPC Ada Digital Nah Itu Lebih Sulit DPC Aja Harus Ini Tiga 100 1 1 1 100 Cuma 3 Disi Tapi Digital Itu 4 0 0 0 Kalau DPC Lihatnya Depan 0 0 100 1 0 0 Tapi Kalau Digital Lihatnya Dari Belakang Kedepan Jadi Kalau 1000 Jadi 0 0 0 1 Begitu Bacanya Jadi Beda Antara Digital Sama DPC Nah Itu Lebih Sulit Itu Puntun Ya Saat Ibu Menerangkan Kearsipan Begini Ibu Pengen Langsung Praktek Di Depan Ibu Jadi Ibu Enak Ngajarinya Jadi Kalau Ibu Bilang Tolong Kerjakan Jangan Iya Bu Terus Lupa Gitu Ya Ibu Tidak Mau Klasifikasi Buatan Sendiri Tidak Jelas Ya Ibu Erna Di Sekolah Bagian Kata Usaha Maka Disuruh Membuat Ibu Akan Klasifikasikan Berdasarkan Kepentingan Yang Berhubungan Dengan Sekolah Contohnya Guru Berarti Kepegawaan Murid Kesesuaan Yayasan Yayasan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Misalnya Sekuriti Misalnya Satpam Satpam Gampang ya Tapi Bukan seperti juga Boleh lagi Dan seterusnya Oke Nah Penulisan Daftar Klasifikasi Subjek Murni Berdasarkan Kamu Dan Encyclopedia Dan Kalau Menggunakan Subjek Berkode Ada Angka Huruf Maupun Gabungan Angka Dan Huruf Dan Prosedurnya Dari Meriksa Pekas Mengindes Mengode Menyorde Dan Menempatkan Dan Saat Peneman Kembali Dibalik Ini Surat Tentang Apa sih Undangan Berarti Kita tahu Yang akan Dikajar Tentang Undangan Cari Indeksnya Cari Kodenya Terus Kita Buka Filing Kabinetnya Penempatannya Dimana Dan Seterusnya Nah Demikian Merupakan Penjelasan Ibu Tentang Sistem Subjek Ini yang dilakukan oleh kalian Yaitu PR-nya Mengelompokkan Mata belajaran yang kamu terima Di kelas 10 SMK Putra Pakuan Tugas kalian Mengelompokkan Subjek atau masalah Utama Mata belajaran Di kelas 10 SMK Putra Pakuan Caranya gimana Ibu? Kita lihat adanya kurikulum Kalau kamu belajar kurikulum ya nak Ada mata pelajaran yang Rapot sudah diambil belum? Kalau rapot sudah diambil enak pelajarannya Rapot UPS sudah diambil belum? Ini contohnya Ibu Belajar di sini ibu enak ya Ngajarnya Ini rapot UPS kemarin Ini ya bentuknya seperti ini Ini sudah dikelompokkan sama pemerintah Satu, dua, tiga Yang pertama ini namanya A Muatan nasional Ini di bawahnya ada Utama Utama kedua Ada muatan kewilayahan Yang ketiga Kompetensi keahlian Itu bocorkan Jadi Subjek kita ada tiga yang utama Baru dibagi yang sub-masalah Tiba lagi sub-sub-masalah Kerjakan yang lainnya Tadi, tiga, terus dibagi lagi Ibu sub-sub-masalah apa? Sub-sub-masalah itu minta dua Pelajaran, materi, setiap mata pelajaran Contoh Pelajaran ibu Kompetensi keahlian Sub-masalahnya yaitu Administrasi umum Di bawah lagi sub-sub-masalah Yaitu apa? Klasifikasi surat Yang kedua misalnya Pengertian atau tentang Administrasi dan manajemen Dari pertama kamu belajar saja Perpun ada Kamu baca judulnya apa Itu menjadi sub-sub-masalah Jelas Ibu boleh enggak aku sub-sub-masalahnya Lima boleh Sepuluh boleh Yang penting minimal dua Dan ngerti Kalau enggak ngerti Boleh bertanya pada ibu nanti Oke ya Jadi ibu ulang tugasnya kalian Tadi yaitu Mencari Menuliskan Subjek Atau masalah Di dalam mata pelajaran kalian Selama kelas 10 Di SNK Putra Pakuan Jelas ya Ada yang ditanyakan Ibu lihat Set dulu Ada yang ditanya enggak Ibu saya izin Ibu sub-masalah sama sub-sub-masalahnya Ya ibu iya nak Jadi disini Yang kalian tuliskan yaitu Tadi sudah jelas Mata pelajarannya apa Ya Di bawahnya tadi Sub-sub-masalah itu Apa yang telah Kamu pelajari Di pelajaran itu Contoh Bahasa Inggris Pas 10 Belajar greeting Nah greeting Terus Abis itu yang betulnya Tensis Misalnya Ibu kan gak hafal nak Agama Belajar tentang Misalnya Agama itu Belajar tentang Misalnya Sholat Terus Wudu Misalnya Seperti itu Jadi Enggak ngarang Yang kamu lakukan Belajar Kemarin Waktu mit Belajar apa Kamu terus Jadi Sub-sub-masalah Oke jelas ya Yang tadi bertanya Siapa Kaila ya Kaila sudah jelas sayang Kaila Iya Ada yang mau bertanya lagi Sebelum ibu tutup Nanti kalau belum jelas Kalian belum bertanya Seperti biasa Ke ibu Nanti ibu akan bahas Jangan lupa ya Semua pelajaran ibu Pasti ada tugas Dan Tugasnya Tolong setelah dikerjakan Di foto yang disimpan Di mail Hector Sebagai bukti Porto Poli Jelas Ibu kepingin Ya Apa yang kita pelajari Setiap hari disini Sebagai bukti Kalian telah belajar Dengan baik Oleh karena itu Tolong Ya Pelajari Catat Dan Jika belum mengerti Pertanyaan Ya Karena tidak ada pertanyaan Dan waktu ibu sudah habis Ibu akan tutup Sampai disini Terima kasih Atas waktunya Mudah-mudahan Kita semua selalu sehat Di saat pandemi Dan akan bertemu Nanti Di saat kita belajar Tetap muka Seperti biasa Terima kasih Saya Ibu Erna Agustin SMK Putra Pakan Polkor Amit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih sayang Salam Salam Warahmatullahi 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 selamat menikmati